Hai teman Ibet, jumpa lagi dengan Ibet disini Di video kali ini Ibet mau berbagi satu resep Yaitu kue cucur khas manado Yang seperti ini cantiknya Jadi kue cucurnya itu pakai gula merah ya teman Gula merah aren Tapi kalau di Jawa kan sulit Jadi tipsnya nonton aja Bahan-bahannya seperti ini Gula merah Air 6 gelas Ayo manis Tepung beras 1 kilo ya teman Tepung terigu Minyak untuk menggoreng Kita rebus dulu gula merahnya Dengan air yang tadi 6 gelas itu Oh iya teman Sampai dia larut seperti ini Selanjutnya nanti kita dinginkan Dan jangan lupa disaring Karena banyak kotorannya biasanya Setelah itu kita siapkan tepung berasnya Dan tepung terigunya kita campur dulu hingga merata Dan teman Untuk resep kali ini saya bikinnya 1 kilo ya teman 1 kilo tepung beras Lalu kita campurkan 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 tepung dengan larutan gula merahnya yang tadi kita campur seperti ini hingga rata Saya pakai tangan teman Biar cepat Biar tidak ada gumpalan-gumpalan Jadi Resep kue cucur itu macam-macam teman Tapi kalau Versi yang saya buat ini Berdasarkan Percobaan-percobaan Demi percobaan Ini resepnya bisa dibilang Resep 1 banding 2 1 kilo tepung beras Setengah kilo Tepung terigu Dan yang ini teman Hasilnya setelah kita diamkan Jadi Setelah adonan Sudah tercampur Kita diamkan Rahasianya disini Diamkan kurang lebih 1 jam Saya pernah diamkan semalam Semalaman Jadi ngadun malam Paginya baru saya goreng Hasilnya juga bagus Ya Kita aduk-aduk dulu Sambil kita Panasin minyaknya Selanjutnya nanti kita goreng Oke Ini kita sudah panaskan minyak Jadi dalam menggoreng kue cucur itu Banyak faktor ya teman Salah satunya Jumlah minyak Untuk menggoreng Maupun Nyala api Atau panasnya Api kompor Kita pastikan Api kompor itu Tidak terlalu besar Maupun tidak terlalu kecil Dalam Suhu sedang aja ya teman Nanti kalian bisa Menyesuaikan Kondisi api kompor Kalian masing-masing Oke Kita tunggu Minyaknya Dia Seperti ini Kita coba dulu Dan jangan lupa Memastikan bahwa Wajan yang kalian pakai Adalah wajan yang Tidak lengket Yang sudah terbiasa dipakai Buat menggoreng-goreng Biasanya wajan tua Yang seperti Punyaku ini Ini wajannya Sudah menua Makanya warnanya Seperti itu Oke Nah sekarang Kita goreng Kedua Dan ini Sudah pas Suhu Minyaknya Minyaknya Kita lihat Hasilnya Nah teman Disini aku mau kasih Lihat ke kalian Ini adonan yang Sengaja aku simpan Di kulkas Semalaman Dan Hasilnya Ini Kita lihat ya Kita tunggu Kita lihat Hasilnya Setelah kita simpan Semalam di kulkas Wow Cantik Sekali Ya kan Jadi Kesimpulannya Adonan yang Disimpan Semalam Di kulkas Itu jauh Lebih baik Rendah-rendahnya Teman Aduh Gemes kan Cantik Sekali Kue cucurnya Lihat Rendah-rendahnya Itu Wow Lihat Serat-seratnya Lihat Cantiknya Seperti ini Jadi teman Kesimpulannya Semakin Bagus Kita simpan Adonan itu Di kulkas Semalam Jika Seperti Ini hasilnya Kalian juga Pasti bisa Ikuti terus Langkah-langkahnya Jika ada Pertanyaan Boleh Tulis di kolom Komentar Oke teman Ibet semua Itu saja Resep hari ini Ini kita Lihat Hasilnya Kue cucurnya Jangan lupa ya Like Subscribe Agar semakin Banyak resep Rahasia Yang akan Ibet bagikan Buat kalian Semua Iya kan Coba kalian Lihat Kue cucurnya Bisa kayak Gini Cantiknya Dan rasanya Itu pas Menurut pelanggan Saya Dengan resep Seperti ini Itu tidak Enek Jadi tidak Enek Dan pas Sekali Minyaknya juga Tidak terlalu Meresap Pokoknya Cocok Satu-satu Yang paling Cocok Bagi kalian Itu yang mana Oke Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dadah Dadah